Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel mas Winston Kali ini saya lagi servis Kulkas 2 pintu Merk Sat ya teman-teman ya Dan untuk kendalanya disini Kulkas ini tidak dingin Dan Letak permasalahannya juga disini Untuk Untuk kelistrikan Rumahnya itu sering gejlek Teman-teman dan untuk kulkasnya Tidak dicabut Nah ini yang akan menyebabkan kerusakan pada Kulkas 2 pintu ini ya teman-teman ya Oke sekarang kita cek Barang-barang ya teman-teman ya Coba kita hidupkan Oke disini untuk tegangannya Tidak ada ya teman-teman ya Untuk tegangan listriknya tidak ada Dan kita akan coba Cek ya untuk Kelistrikannya apakah Mengeluarkan 220 volt ya Oke disini sudah kelihatan ya Untuk Kelistrikannya 228 volt Artinya Jack ini Sudah mengeluarkan arus ya teman-teman ya Oke saya coba lagi Nah disini tidak ada ya Tidak ada arus yang masuk ke Kompresor Kita lihat Dan kita cek di bagian Kabel yang menuju ke Kompresor ya teman-teman ya Apakah ada atau tidak Kalau misalkan tidak ada Berarti ini di jalur Kelistrikan pada kulkas 2 pintu Kalau misalkan ada Berarti Kerusakannya aja Ada di relay Ataupun overloadnya ya teman-teman ya Oke kita colokin Nah disini untuk arusnya Tidak ada teman-teman Coba kita cek di bagian Kelistrikannya ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat di diagram Nah di diagram disini ya teman-teman ya Dan perhatikan Untuk kulkas sub ini Menggunakan timmer 1 per 4 ya teman-teman ya Dan bukan timmer 1 per 3 Kalau misalkan 1 per 3 Ya Kalau ada kerusakan di timmer Kita Harus menggunakan 1 per 3 Jangan sampai kesalahan Di Timmernya ya teman-teman ya Oke disini Sudah Kebuka ya Nah disini ada timmer Dan Ada juga Termostatnya juga Kita lihat Apakah ada kerusakan Atau tidak ya Di bagian Dua komponen ini Oke disini Sudah saya copot Oke kemudian Kita cek di bagian Termostatnya Termostatnya dulu ya teman-teman ya Kita cek Apakah termostat ini Nyabung atau tidak Kalau misalkan Apa Termostat ini Tidak nyambung Kita akan ganti Nanti ya teman-teman ya Oke Kita cek Nah disini Untuk termostatnya Masih nyambung Dan masih normal ya teman-teman ya Kita cek di bagian Di bagian Timernya Apakah timmer ini Mengalami kerusakan Atau tidak ya teman-teman ya Oke untuk Solasinya Kita buka Agar kita Bisa melihat Rotor yang berada Di dalam timmer ini Berjalan atau tidak ya teman-teman ya Oke kita hidupkan Nah Ini setelah kita hidup Kita perhatikan Di timernya ya teman-teman ya Nah disini Untuk timernya Berjalan ya teman-teman ya Namun Untuk ke Kompresor Dia belum mengirim Karena disini Waktu Selesai Pendeprosan Ya teman-teman ya Coba kita Putar Arah jarum jam Nah Sudah hidup ya teman-teman ya Berarti untuk Kompresornya itu Disini Sudah Nyala ya teman-teman ya Untuk Kompresornya Sudah Nyala Tapi disini Untuk timernya Tidak bekerja ya Teman-teman ya Karena Disini Untuk Defrostnya Belum Nyambung ya teman-teman ya Coba kita cek Kita jumper ya Di bagian Defrostnya Apakah Timer ini Nanti Berjalan Atau tidak ya Teman-teman ya Oke kita Kita Cek ya Di bagian Kabelnya Yang menuju Ke Defrost ya Teman-teman ya Kemudian nanti kita Akan jumper Oke Kita Ambil dulu ya Untuk Jumperannya Nah oke Setelah kita Ambil Jumperannya Kita Jumper ya Untuk Kabel yang Defrostnya Kita Sambung aja Menggunakan Kabel ya Teman-teman ya Sebenarnya ini Masih bisa ya Untuk Mengecek di Bagian Timernya aja Karena Berhubung saya Tidak membawa Kabel Kita Jumper aja Teman-teman ya Nantinya Ini Bisa ya Teman-teman ya Oke Kita Sambung Dan kita Hidupkan Kembali ya Untuk Kulkasnya Nah oke Disini sudah Berjalan ya Teman-teman ya Sudah hidup Untuk Kulkasnya Kemudian kita Cek di bagian Di bagian Timernya Apakah Timer ini Berjalan Atau tidak Setelah kita Jumper ya Teman-teman ya Dan teman-teman Perhatikan Oke Disini sudah Jalan ya Teman-teman ya Artinya disini Untuk Timernya itu Dan Keseluruhan Di bagian Kelistrikan Di kulkas Dua pintu ini Tidak ada Masalah ya Teman-teman ya Karena disini Untuk Kendalanya Karena Listrik Rumah Rumah itu Sering Jeblek Dan Untuk Kulkasnya Tidak Dicabut Terlebih dahulu Karena sistem Kulkas Dua pintu ini Ataupun Kulkas Satu pintu Atau Di sistem Mendingin itu Menggunakan Kompasor Terus Tunggu ya Teman-teman ya Jadi Setelah kita Setelah kita Matikan Kulkasnya Jangan langsung Kita hidupkan kembali Tapi kita harus Menunggu Beberapa menit ya Teman-teman ya Baru kita hidupkan kembali Nah disini Sudah jalan ya Teman-teman ya Untuk Timernya Nah disini ya Teman-teman ya Dan nanti kita Akan Kita rapikan ya Teman-teman Dan kita pasangkan lagi Dan untuk kulkas disini Tidak ada masalah Dan sudah Dingin ya Teman-teman ya Nah disini Untuk di Kompresornya Sudah jalan ya Teman-teman ya 0,8 Artinya disini Kompresor ini Masih Normal ya Teman-teman ya Tidak ada kendala Dan kita Samakan ya Untuk di Diagramnya disini Oke Di Ampernya itu Nah Kelihatan ya Teman-teman ya 0,8 Berarti sama ya Untuk di Ampernya Nanti ini Amper Akan turun ya Ketika Kulkas itu dingin Oke semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Agar tidak Bukan info Terbaru dari Channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru dari Sampai jumpa di video